Oke selamat siang untuk cek sound sekali lagi suara saya apa terdengar jelas? Jelas Pak Jelas Pak Baik saya mulai saja terlebih dahulu ini kita sudah saya perhatikan tolong sudah ada cukup banyak ya peserta ini ada 9, 10, 11, 12, 14 orang untuk prosesi yang pertama dari mata kuliah organisasi manajemen ya benar ya Tidak salah kelas kan? Betul Pak Betul oke Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan kelas-kelas yang memang saya mungkin Mbak belum kenal utuh ini kelas semester berapa ini ya? Semester 2 Pak Semester 2 oke Anda kok disini pada tidak ada nulis nama ya? Join ya Tolong dihidupin kameranya saya mau berkena supaya kita bisa saling ngobrol Hidupkan aja dulu kameranya untuk yang di awal Oke Kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini kita kayaknya enggak beda jauh umurnya Saya kelahiran 2005 Anda kelahiran tahun berapa rata-rata? 2007 Cepat ya ada kuliahnya ya 2015 Astaga Ini saya ngajar playgroup 2015 Itu masa umuran anak saya kali Oke Ya Anda kok enggak Anda tidak Ternyata kok tidak mengisi Nama ya Oke Ini di layar terlihat ya Saya mulai dari yang pojok kiri atas Baju merah Perkenalkan namanya Siapa Dari mana Di mute dulu Di unmute dulu Di unmute dulu mas Iya Perkenalkan namanya Dari dempar Dempar oh ya Kerja di Sudah bekerja atau full sebagai mahasiswa Oke Kemudian yang di sebelah temannya ini tadi Silahkan perkenalkan Yang di tengah atas Eh mas Dian mute dulu mas ya 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 Anda betul ya ya perkenalkan nama saya Darius Davin asal dari Sulungurai Wah dekat ya dari Darius Davin tadi ya namanya ya iya Pak oke dari kerja atau sudah bekerja atau full-time kuliah dimana bekerja dimana halo Darius Davin bekerja dimana di Bapenda 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 Kubar atau Bapenda Kaltin Oh oke oke kemudian biasa selamat bergabung dari Darius dan teman-teman yang sebelumnya kemudian yang yang belum nyalakan kamera aja saya panggil Friska Nadia Veronika iya Pak nyalakan kameranya oke kerja dimana eh berasal dari mana dulu di perkenalkan nama saya Friska Nadia Veronika saya dari sekolah darat kerja di DPRD Pak kerja di mana DPRD oh sekretariat DPRD oke terus ketua kelasnya ya nih ya Gayus Prayetno nih ya kemarin saya sekilas ngeliat di grup kayaknya ditunjuk secara aklamasif aklamatif bagi ketua kelas Gayus Prayetno eh boleh nyalain kameranya dulu dong kamera kamera bro bro nggak apa-apa kalau nggak nyalain aja kameranya saya nggak bisa ngeliat nih halo halo wah jaringannya ya wah ini dia mulai muncul mana kamera wajahnya oke kerja dimana Pak Gayus ketepang ketepang ketahanan pangan oke siap aslinya dari asalnya dari dari sekolah darat sekolah darat oh ya kalau saya asalnya dari keluarga baik-baik ya terima kasih oke kita sambil jalan kita sambil berapa saya nggak absen semua satu persatu mohon maaf bagi yang tidak saya panggil gitu ya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena kalau tidak kenal maka tidak tahu gitu ya oke ini nama lengkap saya pendidikan saya yang memhantar saya untuk menjadi tutor anda hari ini itu berdasar Sarjana Teknik kemudian Magister Manajemen nah itu sama-sama di Universitas Surabaya fakultas tekniknya fakultas tekniknya itu tahun 2003 sampai dengan lulus tahun 2007 wih sudah 2008 habis itu lanjut ke S2 di Manajemen masih sama di Universitas Surabaya 2008 lulus juga di 2010 predikat cum laude sehingga kemudian 2018 kebetulan ini yang menarik dari saya yang membedakan saya dengan tutor yang lain adalah saya juga tuti dari Universitas Terbuka jadi saya adalah tutor yang paling memahami bagaimana suka dukanya menjadi mahasiswa UT yang menurut saya sangat asik ya sama nih sama seperti anda anda semester berapa ya rata-rata semester enam tiga lima semester berapa ini ya sekarang semester berapa ya sekarang ya semester 2 berarti beda dengan beda angkatan ini siapa-siapa aja sih namanya ada yang sudah kenal saya duluan enggak atau ada yang berhasil dari Politeknik Sendawar enggak enggak ada ya enggak ada udah semester oh oke oke ya jadi pengalaman saya sebagai ASN saya dulu di 2011 sampai 2016 di Duspenda Kutai Barat sekarang Bapenda sampai akhir 2016 kemudian sekarang sebagai kasubak perencanaan pembinaan di bagian dan barang jasa Sekretariat Terah Kabupaten Kutai Barat PLT juga kepala sebagian rumah tangga dan pimpinan di Sekretariat Terah Bagian Umum karena ada kekosongan jabatan di situ jadi saya menjadi PLT di situ sekaligus juga pejabat sempura di bagian pengadaan barang jasa pemerintah kemudian tindak tanduk sepak terjang saya di nasional itu adalah di sebagai probability advisor sama pendamping kontrak di lembaga setingkat kementerian yaitu LKPP lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah kerjaannya untuk mendampingi kontrak-kontrak pengadaan baru-baru ini saya diproses pengadaan di salah satu rumah sakit di daerah Sumatera Mitra jadi ada salah satu tempat yang saya dampingi untuk pembangunannya di sana selain di birokratis seperti pemerintah daerah dan Mitra LKPP saya juga mengajar sejak tahun 2004 di Politeknik Sendawar saya dosen dari tahun 2012 sampai sekarang di Universitas Terbuka dari 2013 2013 terakreditasinya 2014 kemudian saya narasumber nasional untuk pengadaan barang jasa pemerintah di LKPP tahun 2020 sertifikatnya bukan calon lagi ya nih masih yang lama kemudian narasumber sebagai pengadaan 2017 sampai sekarang itu dari saya oh iya saya aktif menulis di blog pribadi saya punya beberapa publikasi di berbagai majalah pengadaan kalau buku yang baru saya tulis itu baru satu ya belum belum banyak gitu rencananya sih pengennya maunya tiap 2-3 bulan sekali ngerbitin buku cuman kepadatan tugas pekerjaan jadi tidak sempat nulis nah itu dari saya perkenalannya mungkin ada yang mau ditanyakan tentang saya kalau tidak ada saya lanjut nah ini kita tujuan tutorial kita hari ini prosesi itu membahas tentang prinsip pembelajaran orang dewasa dengan sembilan prinsip ya yang ada yang membedakan antara pembelajaran orang dewasa dengan pembelajaran anak-anak gitu baru kemudian untuk pemanasan saya akan masuk ke modul sudah pegang modul semua dengan pustaka.ut.ac.id. Jadi enak nih jaman sekarang nih, jaman kids jaman now ini belajar, belum dapat modul fisiknya, kita bisa buka pustaka.ut.ac.id. Nah ini tinggal di search, ADPU, ADPU 4217, Organisasi Manajemen edisi 2. Terus Anda masuk, klik full text. Full text, masukkan login mahasiswa Anda. Saya ambil ilmu hukum ya di UT, itu buku yang mau kita baca itu enggak dibatasi. Jadi Anda bisa dengan login yang ada, itu tadi bisa buka. Jadi saya mengajar Anda, dengan ini akun UT urusan hukum saya, sebagai mahasiswa. kalau ada yang buku fisiknya memang lebih nyaman sih. Saya sendiri juga punya buku fisiknya, karena saya kan sebagai tutor dikasih. ini lumayan nih, modul 1 itu 56 halaman ya. 56 halaman. Nah ini perlu dibaca setiap hari. Kalau saya menyarankan membaca itu, jangan menjelang ujian. Perhatikan bahwa kalau Anda baru belajar menjelang ujian, maka Anda masih seperti kids jaman now, bocah-bocah belum mandiri dalam proses pembelajaran. Nah kita berbeda ya, untuk yang orang dewasa, kita pakai konsep pembelajaran, andragogi, mandiri, dan bersifat self-direct. Self-direct itu apa Pak? Self-direct itu bisa mengarahkan diri sendiri. Jadi, belajar itu enggak perlu disuruh, enggak perlu di... ada kemauan sendiri muncul, ada motivasi dari diri sendiri yang muncul. Terus perbedaan antara orang yang orang dewasa dengan membelajar anak-anak, kalau pembelajaran anak-anak kurang pengalaman, makanya dia perlu guru untuk membantu pembelajarannya. Kalau di pembelajaran orang dewasa, di asumsikan Anda dan memang seharusnya sebagai orang dewasa Anda memiliki pengalaman yang relatif banyak. Bayangkan Anda sudah lulus USD, SMP, SMA. Pengalaman belajarannya sudah banyak, sehingga tidak perlu lagi pembelajaran itu dipandu seperti anak-anak. Terus kesiapan belajar. Kalau anak kecil mengikuti program yang disediakan pengajar. Sedangkan kalau orang dewasa itu belajar hal yang relevan dengan pekerjaannya. Baik pekerjaannya sebagai mahasiswa, maupun pekerjaannya sebagai di perusahaan atau di pemerintahan, hal-hal yang relevan dengan pekerjaan ini yang membuat Anda siap untuk belajar. Kemudian ketika Anda menemukan hal-hal yang ada di masalah sehari-hari, dengan pekerjaan yang ada, dengan mata kuliah yang ada itu bisa diaplikasikan langsung. Makanya proses pembelajaran orang dewasa itu harus didukung dari motivasi internal. Kalau bahasa Anda sehari-hari itu mungkin jalan minjanya itu harus sudah Anda temukan sendiri. Bukan saya yang mengatur bahwa kenapa kok Anda harus belajar? Kenapa kok Anda harus saya dorong? Apakah saya harus mengadu ke orang tua Anda kalau Anda tidak belajar? Tidak seperti itu untuk pembelajaran orang dewasa. Anda yang bertanggung jawab atas proses dan perkembangan kemajuan dari prestasi belajar Anda. Ya, ini sekilas sembilan prinsip pembelajaran orang dewasa ini. Ya, Anda mempelajari hal yang baru masih aktual, materinya sesuai kebutuhan, bersemangat dan termotivasi, terus juga ada timbal balik, kesan pertama yang baik, ada umpan balik, aktif dalam trial dan error, kemudian seluruh indera digunakan, latihan untuk hal yang dipelajari ini kunci prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, bagaimana aplikasinya? Saya buka saja aplikasinya, maksudnya penerapannya, implementasinya. Saya buka-bukaan saja lah. Kita beda-beda jauh gitu ya, karena sebagai mahasiswa UT juga, saya salah satu mahasiswa, apa, tutor, yang juga sekaligus tuti gitu ya, walaupun beda jurusan. Tapi kita bisa perhatikan di sini, ini semester satu saya nih, Nah, ini 3, ini IP saya semester satu. Kemudian, ini IP semester satu saya 3,39. Saya yakin ini Anda-Anda di sini, lebih pintar-pintar tuh. Aduh, salah kelajuan, 2019 semester 2-nya saya. Karena biasanya yang lebih mudah ini lebih kuat belajar harusnya. Nah, dari 3,39 semester 2 saya, 3,59. Kemudian semester, semester 3 ya, semester 3. Nah, ini 3,39, 3,59, naik ke 3,74, lalu saya ke semester 4 saya. Nah, ini agak ajaib yang semester 4 ya. Bisa A penuh semua, IP saya 4, semester 4. Angkanya cantik ya. Semester 4, IP 4 nilai maksimal gitu. Baru turun lagi di semester lalu. Semester 5-nya. Jadi, 3,84. Ada dua yang A minus, yang lainnya A bulet. Nah, ini agak gregetan juga nih. Yang bikin, yang bikin saya kesulitan ini, yang bahasa dan terminologi hukum, saya agak stress dengan bahasa Belanda. Susah bahasa Belanda. Lalu, yang hukum dan hak asasi manusia, memang agak sulit ya, untuk hukum dan hak asasi manusia ini, karena sifatnya, pelajarannya idealis sekali. Kenapa kok saya bisa di pageant berlung naik? Nah, ini ada triknya gitu. Dan mungkin saya akan sharing gitu ya. Triknya bagaimana pembelajaran orang dewasa gitu ya. Mungkin nanti kita bisa saling sharing juga bagaimana triknya Anda mungkin yang ada yang mungkin sudah punya IP yang lebih tinggi gitu ya. Mungkin semester 1, semester 2-nya. Ini Anda semester 2, jalan semester 3, atau jalan semester 2-nya? Saya bertanya lagi nih. Anda masuk semester 2, atau proses semester 2, sudah melewati semester 2, atau baru mau semester 2? Baru mau semester 2. Baru masuk semester 2. Oh, baru masuk semester 2. Ada yang semester 1-nya kemarin, IP-nya 4? Ah, semua gitu. Ada ya? Siapa? Gayus kah? Ya, betul ya? Oh, ya. Oke. Nah, itu tuh. Nanti boleh kita coba compare ya, kita coba bandingkan proses belajar saya dengan proses belajar Gayus pasti akan berbeda. Tapi kita coba bandingkan gitu ya, supaya mungkin teman-teman lain ini bisa ikut tinggi juga IP-nya gitu ya. Nah, kalau saya Senin dan Selasa, eh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu selalu saya penuhkan dengan jadwal belajar saya. Saya bukan orang nganggur, pekerjaan saya 2 sampai dengan 3 yang saya rangkap gitu ya. contoh, tapi enaknya di jaman online ini saya nggak perlu harus keluar daerah secara fisik cukup online. Contoh misalnya kayak Senin nanti gitu, Senin besok. Itu kan saya rapat di luar daerah, tapi pakai zoom aja. Di daerah Sumatera gitu ya. Rapat juga, apa, sehari-hari, tiap hari juga ada pekerjaan yang dari atasan langsung diberikan dan seterusnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah saat selesai jam istirahat siang, saat pada saat jam istirahat siang, selesai dari sesi pagi, kemudian saat selewat dari jam 4 sore, nah, biasanya saya menyediakan 3 sampai dengan 4 jam per hari itu untuk mempelajar, belajar gitu ya. Jadi, satu-dua modul itu saya baca, nah, jadi misalkan ya, dan hari Senin itu saya ngambil mata kuliah yang paling saya sukai dulu gitu, karena biasanya Senin itu padat jadwalnya. Nah, kalau rencana saya di semester 6 ini, semester 6, ini kan saya baru mau masuk semester 6, saya rencananya hari Senin itu hukum acara perdata dengan yang arbitrase, mediasi, dan negosiasi. ini adalah karena masih erat kaitannya dengan kesukaan dengan apa yang saya sukai dari pekerjaan saya. Habis itu baru rencananya selasa, saya masuk di hukum adat yang paling nyelemeh, Rabu, pidana, kemudian Kamis, saya ngulik di praktik pengalaman beracara Kamis. Biasanya saya buat format seperti ini ya, tiap tiap perkuliahan itu saya buat folder gitu ya. Nah ini kayak gini nih. Nah ini kan kelihatan nih. View list. Nah. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh kayak semester 4 lah saya ambil. Ya udah ini tiap hari Senin, nah ini hari Senin dan Selasa misalkan. saya ngerjain tugas-tugas, rangkuman, modul, materi dari tutor, saya baca, kemudian saya menjawab diskusi yang ada dalam LMS gitu ya, Learning Management Systemnya UT. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan hukum dan masyarakat. Diskusi 1 misalkan, saya masuk, biasanya kalau di diskusi 1 itu ini ada persoalan gitu ya. Itu pertanyaan dari tutor. Ya udah saya jawab. Biasanya saya rata-rata 2 sampai 3 halaman tuh untuk jawab tugas dari tutor. Nah ini kalau yang ini kan kayak ini kelihatan nih page 5, op 5 ya bawah kiri. Nah berarti ada ada lima lembar nih saya jawab satu soal dari tutor. Itu menjadi sebuah keasikan tersendiri buat saya gitu ya untuk belajar. Jadi apa namanya nilai bagi saya bagi saya ya itu nilai motivasi internal saya mungkin bukan nilai ya karena saya bukan pencari kerja lagi tapi malah pekerjaan yang cari-cari saya gitu ya. Nah jadi saya nggak mencari kerjaan dan saya tidak cari gelar tapi saya mencari yang bisa relevan dengan pekerjaan. Langsung bisa diaplikasikan untuk mengatasi masalah. Puji Tuhan hasilnya bisa sesuai dengan usaha. Usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Akhirnya nilai saya relatif bagus. Paling rendah cuma 3,39 ke semester 1. Gara-gara semester 1 itu apa yang bikin saya jadi jeblok ya. Saya bingung juga. Bentar 2018 yang bikin saya jeblok itu yang B minus. Oh ini nih dasar orang kafir. Nggak ngerti apa nggak terlalu religius ya saya ya. pendidikan agama pendidikan agama saya B minus gitu ya. Karena mungkin memang orangnya tidak berakhlak. terus ya ternyata yang saya anggap remeh itu ya dua mata kuliah ini lagi gitu ya. Karena ya saya nggak terlalu berminat sebenarnya gitu. Jadi ahli bahasa. yang saya sukai memang waktu pas semester 1 ini hukum agraria karena berkaitan dengan kenotariatan dengan penilaian tanah sebenarnya. Lalu bahasa Indonesia mungkin karena memang sehari-hari dan ilmu sosial dan budaya dasar itu bisa akhirnya gitu. Nah itu yang membuat nilai saya ya relatif baik lah kalau saya bilang. Mungkin kalau dari Gayus mungkin ada yang mau di sharing gitu. strategi belajarnya gimana? Coba deh sekalian sharing-sharing gitu. Silahkan Gayus. Kemarin bisa dapat IP4 itu ngapain aja tuh pakai bakar menyan gak? Kalau belajar kita ya setantar aja saya masih belajarnya itu pas ketika mau hujan aja kita buka buku tuh gagal juga tuh Tapi saya tahun semester lalu terlalu saya take home exam-nya itu kan bisa buka buku tuh gagal juga tuh dapat IP mempertahankan IP4 jadi kan memang anda ya apa bukan karena dekat ujian tapi memang anda pasti ada persiapan dong itu jangan disemunyiin rahasianya Gayus buka aja gitu Tugas-tugas dari tutor dikerjakan ya pastinya mirip lah ya kurang lebih ujian Gayus memang stay humble aja gitu ya dia rendah hati dan tidak sombong serta rajin menabung gitu mungkin jadi dia bilang ya belajarnya pada satu ujian tapi saya meyakini bahwa Gayus pasti memanfaatkan nilai-nilai dari tutorial tetap muka kemudian ada proses belajar mandirinya aktif juga pada TTN-nya ngumpulin tugas tutorial 1, 2, 3-nya gitu ya lalu hadir pada tutorial tetap muka jadi menurut menurut saya poin-poin yang ada belajar pandiri ini memang kembali ya jalan ninjanya tiap orang akan berbeda-beda gitu ya motivasi internal tiap orang itu akan berbeda-beda nah ngomong-ngomong soal motivasi internal perlu saya sampaikan bahwa saya jujur ngambil S1 ini lebih banyak karena iseng gitu ya iseng yang iseng yang berfaedah saya kurang lebih pensiun mungkin umum 28 atau 30 tahun lagi 28 atau 30 tahun lagi itu rencananya saya akan terus ngambil S1 gitu ya selama usia pensiun saya itu tadi habis ini saya rencananya mau ngambil saran dana pendidikan kemudian setelah itu saya mau ngambil ilmu planologi perencanaan kota tata wilayah lalu saya mau ngambil ilmu ekonomi jurus konsentrasi di pariwisata di pariwisata kemudian saya mau ada minat saat ini ke teknologi pangan kebetulan di UT ada yang terakhir karena itu sudah menjelang usia pensiun mungkin kemampuan berpikir saya tidak terlalu kuat saya ngambil yang sederhana saja artifaris dan keperpustakaan D4 kalau di UT tapi itu rencana baru jadi pada prinsipnya kenapa kok saya mau menyampaikan rencana saya untuk berkuliah lagi perlu saya sampaikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh universitas terbuka dengan nilai rupiah yang dibayarkan itu relatif terjangkau dalam tanda petik bukan berarti saya bilang Rp1.300.000 setiap semester ditambah administrasi dan layanan serta biaya modul dari sekretariat POKJAR sekitar Rp300.000 sampai Rp400.000 itu murah bukan saya maksudnya nyombong kayak gitu ya tapi kita bisa bilang anggaplah sekitar Rp1.700.000 Rp1.600.000 dibagi 6 semester itu berarti sekitar Rp300.000 Rp400.000 per bulannya gitu ya ratenya gitu nah Rp300.000 itu kalau dibandingkan dengan saya zaman kuliah dulu Rp860.000 per bulan saya dulu kuliah di universitas swasta Bapak Ibu 10 tahun yang lalu itu Rp860.000 per bulan itu enggak dapat modul belum termasuk uang kos belum termasuk makan minum sehari-hari jelas gitu ya saya kelahiran Samarinda asal dari Menci Mai gitu ya kemudian jelas saya tidak punya siapa-siapa di kota Surabaya otomatis biaya yang keluar pada saat proses belajar di kampus konvensional itu lebih tinggi kita beruntung kita cukup belajar mandiri pada universitas terbuka kualitasnya tidak beda jauh kalau Anda mempelajari modul-modul yang Anda miliki gitu ya ini organisasi dan manajemen modulnya itu padat sekali saya meakui dan saya menyukai isinya karena sudah saya baca wah ini apa istilahnya ber berguna sekali dan bisa diterapkan bukan karena saya ngajar ini tapi karena saya juga di administrasi juga saya sebagai manager jadi ini bisa diterapkan di aplikasi sehari-hari jadi saya merasa apa ya ada banyak manfaat dari proses pembelajaran saya sarankan Anda carilah jalan minjana masing-masing motivasi 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 internalnya yang poin bawah ini saya sarankan Anda punyailah motivasi internal yang membuat Anda itu tidak mudah bosan proses belajar ini perhatikan Anda baru semester 2 masih ada 7 semester lagi kalau lancar kalau Anda masih bergaya style dengan pedagogi ini akan sangat besar peluangnya di semester-semester yang sudah titik jenuh ingat saya dah kuliah 2 kali ya tengah-tengah itu pasti titik jenuh semester 4-5-6 tengah-tengah itu pasti jenuh tapi itu akan mudah sekali bagi Anda untuk saya berhenti aja lah itu yang kita hindarin jadi tolong ingat ini carilah motivasi internal Anda sendiri oke berkaitan dengan ini ya tahap belajar tugas tutorial itu penting ya poinnya paling gede di situ strategi belajarnya di situ tingkat kehadiran absensi keaktifan pada TTM proses belajar mandiri itu penting sekali jangan berpikir bahwa saya kerja atau saya kerja sudah capek saya bekerja saya tidak perlu lagi sudah punya pekerjaan jadi saya tidak perlu lagi nih lulus S1 itu tolong pikiran seperti itu dibuang jauh-jauh Bapak Ibu saya tidak terlalu apa ya saya sendiri ini pun juga ambil S1 itu juga tadi saya berguraunya saya bilang kurang kerjaan saya posisi saya tidak perlu gelar lagi tapi kenapa kok saya sampai mau ngambil S1 sampai 5 kali lagi ya prinsipnya adalah manusia apa terutama kita kan SDM kita di Kaltim semua di Kutai Barat ya ini ya nah kita ini kan akan menjadi daerah yang mengepung Ibu Kota Negara Baru gitu perhatikan Ibu Kota Negara Baru ini pusat pemerintahan pusat pemerintahan dan tidak semua orang dari DKI yang sekarang ya daerah khusus Ibu Kota yang sekarang itu mau pindah ini ada peluang besar kalau Anda menjadi seorang yang SDM yang tingkatnya baik ada peluang yang baik sebenarnya disitu nah seandainya Anda tidak masuk dalam lingkaran pemerintahan pusat paling tidak Anda bisa menjadi dari sektor kwasta menjadi konsultan konsultan atau menjadi pihak yang bisa mengkritisi pemerintahan atau ya mitra yang memang terlibat sebagai vendor atau penyedia barang jasa itu sangat bisa sekali kalau Anda punya skill dan pengetahuan yang dimiliki jadi ini peluang sebenarnya peluang bagi kita semua ya jangan coba sekedar kejar nilai kejar gelar tapi Anda kosong yang kita perlu hindarin tapi kita kejar pengetahuannya ilmunya nilai itu menjadi bonus saja nah sampai disini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu kuliah di saya itu Anda silahkan matikan kamera tidak masalah kalau mau menghemat kuota cuman kalau bisa saya ya di respon gitu ya kalau pun saya minta tolong matikan hidupin kamera itu ya sekedar untuk memastikan bahwa Anda memang tidak tinggal tidur kuliah tutorial ini gitu aja kalau ada yang mau ditanya silakan raise hand dari fitur raise hand atau langsung cut saja Pak saya mau nanya Pak saya ingin bertanya Pak mau izin untuk bertanya boleh boleh tidak ada masalah tidak ada larangan Anda mau sambil minum kopi tidak ada masalah terkait prosesi dulu untuk belajar mandiri di UT ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada jangan sedang dulu saya tidak seperti tutor lain prosesi tidak ada materi kalau saya ada materinya untuk pemanasan saya sudah sampaikan satu hari usahakan modul itu dibaca 2, 3, 2, 1, 2 mata kuliah itu dibaca sesuai dengan ransatnya biasanya mata kuliah yang 3 SKS itu 9 modul dalam bukunya gitu berarti dalam 8 dalam 8 minggu ya Anda harus baca 1,3 modul gitu ya 1,3 modul gitu dicicil jadi buku itu jangan cuma menjelang ujian baru dibaca gitu ya nanti Anda tidak hafal ilmunya kalau saya ya di ilmu hukum itu saya masih saya ilmu hukum jadi saya masih relatif hafal isi-isinya contoh keabsahan berkontrak itu ada di kitab undang-undang hukum perdata pasal 1820 kitab ketiga itu ada 4 aspek itu saya agak relatif hafal jadi itu secara tidak sadar ilmu yang ada dari tiap buku materi pokok itu masuk jadi memang proses belajar itu seperti itu idealnya untuk belajar mandiri jadi nanti Anda begitu lulus gitu ya atau saya begitu lulus sarjana hukumnya bukan sarjana hukum kaleng-kaleng gitu gimana ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke materinya ini tadi saya tanya ke yang laki-laki ya sekarang saya beralih ke yang perempuan ini nah Dinda Asmara nih silahkan nyalakan kameranya dan mic-nya Dinda Asmara nih halo apa kabar oke nyalakan kameranya lah biar saya bisa lihat tidak dilarang tampil dengan muka bantal disini tidak dilarang yang penting nyalakan aja dulu kameranya biar saya tahu gitu orangnya yang mana sih gitu halo Dinda yuhu oh ya tapi jangan cuman jidat juga saya gak bisa lihat lah mukanya semua mukanya semua gitu Dinda Asmara ini tinggal dimana daerah mana aloh aloh wah gak kedengaran ya Dinda Dinda halo Dinda berasal dari mana iya pak kecamatan apa dari dari muara kecamatan memanah bulan oh seberang ini ya 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 oke oke siap agak sulit sinyalnya ya oke oke ya mudah-mudahan bisa terdengar lah ya apa yang apa saya sampaikan oke saya lanjut nah ini kita masuk ke bagaimana ya modul satu ya hubungan hubungan ya antara administrasi organisasi dan manajemen sebelumnya kita masuk dulu ke cara mengurainya itu ya organisasi dan manajemen adalah sarana dari administrasi makanya ini mata kuliah ini tadi organisasi dan manajemen tapi kita tidak langsung loncat membahas apa itu organisasi dan manajemen tapi membahas administrasinya dulu gitu ya karena administrasi itu adalah ikutan proses ikutan dari organisasi dan manajemen yang menjadi sarana dari administrasi sarana dan prasarana artinya tanpa ada organisasi dan manajemen maka tidak ada administrasi gampangannya begitu ya mengingatnya nah inti dari manajemen jelas ketika kita berbicara manajemen itu adalah adanya perencanaan adanya pengorganisasian pengorganisa organisir gitu ya ada orang yang mengorganisir orang yang mengorganisir ini tadi melakukan actuating melakukan controlling planning organizing actuating dan controlling nah inti dari manajemen ini adalah kepemimpinan core of the core adalah kepemimpinan nah maka melalui kepemimpinan yang ada di manajemen semua kegiatan itu perlu pengkoordinasian untuk menuju pada tujuan dan manajemen itu ada pada setiap tingkat organisasi jadi organisasi ini adalah wadah atau tempat dilakukannya kegiatan administrasi sebagai wadah atau tempat makanya organisasi ini menjadi sarana dari administrasi ya sarana dan organisasi itu tadi ada pada setiap tingkat manajemen gitu ya disini manajemen jadi memang saling terkait antara organisasi dan manajemen dengan administrasi dan ketika kita berbicara manajemen ya kita apa sih yang ingin dicapai dalam manajemen tentunya adalah produktivitas dari organisasi organisasi yang menghasilkan manajemen ketika produktif bahkan negara akan berada pada situasi kondusif nah negara kondusif maka dampak positifnya adalah pada masyarakat ekonomi meroket gitu ya ada daya beli meningkat negara kondusif nah kondusifitas ini tadi biasanya tidak hanya melekat pada kondisi perang tapi juga termasuk pada bencana kalau yang tidak kondusif contoh kayak sekarang karena pandemi covid-19 semua negara mendapat akibatnya produktivitas terpaksa harus diturunkan gitu ya produktivitas terpaksa harus diturunkan karena kita harus menjaga jarak lalu akibatnya adalah manajemen yang juga ikut nurun kinerjanya nah ini menjahilkan karena terbaturun maka negara tidak menjadi kondusif lagi akibatnya apa daya beli pada masyarakat turun geliat aktivitas di masyarakat menurun karena serba menurun maka ya serba sulit gitu ya nah silahkan bagi yang mau mencoba menanggapi siapa tahu dari gambar ini tadi ada terbesit hal yang mau ditanggapi silahkan tidak ada oke semoga jelas ya saya lanjut manajemen yang baik itu intinya adalah manajer yang yang memiliki kepemimpinan yang ditapat di teladan ini seorang manajer yang produktif maka produktivitasnya bagus gitu ya produktivitas yang bagus disini saya menggambarkannya adalah output yang baik gitu ya output yang banyak nah ini saya gambarin sebagai dokumen yang bertumpuk ini produktivitas yang bagus artinya keluarannya hasil produk misalkan nah ini bermanfaat pada dokumen yang bertumpuk ini tadi tertutupnya berdaya jual ada kaitannya dengan kinerja sehingga memberikan manfaat yang baik gitu ya ketika manfaat yang baik ini tadi memberikan profit atau kalau dia di swasta profit kemudian profit yang baik kinerja yang baik kalau dia di pemerintahan maka menimbulkan suasana ekonomi yang kondusif suasana negara yang baik nah disini ini semua tidak terlepas dari manajemen manajemen itu lekat dengan administrasi yang baik juga artinya ketika kita mau membuat sebuah negara itu kondusif maka produktivitasnya harus baik dari aspek manajemen organisasi yang ada itu memiliki manajemen yang baik bagaimana manajemen yang baik itu bisa muncul adanya administrasi yang baik administrasi itu apa orang-orang dengan akal dan perasaannya menggunakan alat-alat dan materi lainnya untuk melaksanakan pekerjaan administratif yang klerikal kalau administrasi itu disiplin sesuai target bukan hanya sekedar datang jam 8 pulang jam 4 sore tapi tidak ada hasil maka itu akan menjadi administrasi yang efektif jadi dari jam 8 sampai jam 4 pagi sampai jam 4 sore itu produktif ada hasil yang dihasilkan ada keluaran yang memberikan manfaat nah ini akan berdampak pada kondisi yang lebih kondusif secara makro ini yang menjadi apa yang ingin dicapai dalam mata kuliah atau ilmu keilmuan organisasi manajemen administrasi yang efektif dengan manajemen yang memiliki kepemimpinan yang baik agar organisasi bisa agar organisasi bisa mencapai tujuannya sampai disini ada yang mau ditanyakan kalau kalau gak ada saya yang tanya Inri Mariska silahkan buka kameranya Inri Mariska buka mic-nya juga berasal dari mana Longiram oke kerja di mana mahasiswa itu ya pekerjaan juga gak apa-apa bilang aja saya mahasiswa bukan siswa maha gitu ya kira-kira coba dijawab aja tanpa harus textbook tanpa harus buka buku pakai logika atau bahasa sehari-hari kenapa kok ada organisasi kenapa sih kok harus ada organisasi tidak kerjain sendiri untuk kerjasama iya betul sekali organisasi itu untuk kerjasama bener tidak ada hal yang lain sebenarnya betul sekali kerjasama ini saya salah typo nih kerjasama untuk kerjasama memang perlu kita detilkan lagi gitu ya bahwa kerjasamanya ya kerjasama untuk apa dulu ada untuk mencapai tujuan-tujuan kerjasama jadi ada banyak definisi organisasi menurut Ali intinya adalah organisasi ini adalah penyatuan kerjasama antara orang-orang untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin diselesaikan sendiri ini kan milenial semua malah mungkin kalau milenial generasinya saya anda mungkin generasi Z generasi Z yang di bawah milenial rata-rata kalau saya membayangkan umurnya ada yang tahu Avengers tidak sih buka-buka kamera ada yang tahu Avengers tidak mungkin tidak tahu Avengers tahu tahu ya apa Avengers itu kumpulan superhero yang paling terkenal siapa Iron Man padahal Iron Man sendiri ada tiga film Iron Man 1 Iron Man 2 Iron Man 3 Iron Man 1 tahun 2008 Iron Man 3 tahun 2009 Iron Man Iron Man 2 tahun 2009 Iron Man 3 tahun 2013 tadi Iron Man sendiri dia film itu dia selalu muncul jadi sebagai tokoh utamanya di filmnya masing-masing di Iron Man sendiri paling terkenal nah kalau di filmnya sendiri itu yang dilawan musuh yang sifatnya sepele yang bisa dia selesaikan sendiri Iron Man 1 dia lawan Iron Monger itu tiru apa si Obadiah Stain apa paling enak itu kan ceritain yang gampang-gampang aja daripada baca buku Obadiah Stain itu pesaing orang yang dalam Stark Industri gitu ya tapi dia berhianat dia pengen menguasai Stark Industri habis itu dia niru kostumnya Iron Man baru mereka bertempur kalau di Iron Man 2 musuhnya itu hal sepele juga ada yang berusaha niru niru kostumnya Iron Man tapi dia pakai cambukan itu namanya Whiplash itu sama Tony Anthony Vanco rasanya terus punya anak anak itu bisa niru ark reaktornya Tony Stark tapi pakai dalam bentuk cambukan bukan senjata yang ditembakkan dari kelapak tangan baru Iron Man 3 itu musuhnya orang yang sakit hati dibohongin suruh nunggu di lantai puncak sementara dia lagi merayakan Tony Stark lagi asik hem-hahem sama cewek di malam tahun baru tahun 2000 kalau tidak salah tahun 1999 transisi tahun 2000 sakit hati dendam terus dengan proyek ekstremis membentuk apa yang disebut Mandarin nah ya simple-simple kalau musuhnya di Iron Man 1, 2, 3 seorang Tony Stark sendiri bisa hadapi tapi kalau di Avengers Avengers pertama lawannya Loki dengan kumpulan itu yang mahluk yang dikirim sama Thanos itulah apa sih namanya saya lupa terus itu di Iron Man Avengers 2 Age of Ultron yang dilawan kumpulan robot Ultron gitu ya kopiannya Ultron ngangkat Sokovia dijadikan meteor untuk hujamkan ke bumi supaya manusia punah terus Avengers 3 itu terbagi jadi dua film ya Infinity War sama Endgame ya hafal pak hafal gitu ya kalau yang nggak berguna itu saya hafal tapi kalau yang yang berguna itu saya susah ngapalinnya nah jadi tantangan yang dihadapi para Avengers itu tidak mungkin bisa diselesaikan seorang Tony Stark sendiri nah kalau yang bisa diselesaikan sendiri ya itu film-film yang ada sendiri-sendiri gitu ya Iron Man End Man apa lagi Incredible Hulk itu bisa diselesaikan sendiri pokoknya yang film-film yang individu itu ya dia tidak dokter strange apa segala macam dia bisa menyelesaikan sendiri nggak perlu organisasi ketika kita bisa menyelesaikan masalah sendiri tapi kalau kita membutuhkan menghadapi tantangan yang lebih besar maka perlu organisasi jadi ada banyak ya definisi-definisi para ahli suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum itu Malinowski usaha untuk mencapai tujuan bersama menyumbangkan kegiatan-kegiatan atau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama Charles L. Barnard suatu kesatuan hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan-tujuan jadi semua para ahli itu ya menyebutkan bahwa organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama jadi paling gampang mengingat organisasi itu ya Avengers kalau individu dia nggak perlu organisasi maka dalam teori klasik organisasi dipandang sebagai suatu wujud dalam teori sistem organisasi dipandang sebagai suatu proses dari segi wujud maka ini kerjasama orang-orang atau sekelompok untuk mencapai tujuan gitu sampai disini ada yang mau ditanyakan terkait organisasi silakan atau mau tanya film Avengers berikutnya nggak ada oke saya lanjut nah organisasi pun ada yang sederhana ada yang kompleks nah struktur organisasi yang kompleks ini adalah pemerintahan pemerintahan daerah contohnya pemerintahan daerah itu kan terdiri dari pemerintah daerah dengan DPRD gabungan dari pemerintahan daerah dan pemerintah daerah dan DPRD ini punya perangkat-perangkat daerah perangkat daerah yang ada ini tadi itu adalah macam-macam ya set DPRD sekretariat daerah badan atau dinas kecamatan kelurahan RISUD puskesmas dan seterusnya fungsinya adalah untuk melayani masyarakat itu tujuannya tujuannya makanya kalau kita bayangkan itu ya dalam pemerintahan daerah itu ada berbagai dinas berbagai badan nah ketika sebenarnya kalau berbicara tidak pakai pandemi kita berbicara untuk mensejahterakan daerah maka sebenarnya apa yang terjadi sehari-hari itu kita sebenarnya sedang berjuang saya di sekretariat DPRD sekretariat daerah teman-teman di sekretariat DPRD ada yang di badan dinas kecamatan kelurahan RISUD dan puskesmas dalam satu kabupaten disebut saja kabupaten Kutai Barat atau kabupaten apapun itu sedang berusaha untuk melaksanakan memenangkan pertempuran entah Anda mau bilang Infinity War jadi untuk apa untuk memuaskan tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat ini struktur organisasi yang kompleks seperti ini ada berbagai sekretariat daerah ada sekretariat DPRD ada kepala badan kepala dinas yang dipimpin oleh PA KPA masing-masing kecamatan kelurahan dan seterusnya ini sebenarnya adalah bisa kita sejajarkan bisa kita analogikan dinas dinas itu tadi seperti individunya mungkin dinas pendapatan daerah itu bagian yang seperti ngumpulin duit badan pendapatan daerah itu yang ngumpulin duit kalau di Avengers itu seolah-olah seperti Tony Stark yang banyak duitnya yang membiayai operasional kemudian yang untuk di perencanaannya ya itu mungkin di badan pendapatan badan perencanaan pembangunan dan penelitian daerah itu ibarat yang jadi apa istilahnya otaknya otaknya di situ mungkin itu setara dengan Dr. Bruce Banner yang yang ahli strateginya gitu nah Kapten Amerikanya siapa mungkin setara dengan sekretariat daerah disitu yang menakodai gitu ya berarti apa bupati kepala daerah bupati kepala daerah itu seperti apa itu mungkin semacam Nick Fury-nya gitu ya orang yang menyatukan Avengers-nya gitu dan seterusnya jadi memang kalau kita lihat ya kita sehari-hari itu ya sudah berperang gitu ya apa tujuannya ingin dicapai dalam organisasi kompleks kesejahteraan masyarakat secara umum gitu sampai sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan organisasi kompleks silahkan gak ada adalah sekali-sekali jangan terlalu pasif oke organisasi minimal selalu ada empat unsur boleh lebih tapi minimal ada empat unsur itu punya tujuan tujuan yang ingin dicapai lalu ada hubungan kerja satu sama lain lalu ada hubungan yang terpola untuk bekerja secara terstruktur lalu ada teknokrat teknokratis menggunakan pengetahuan dan teknologi nah dalam organisasi itu perlu koordinasi nah proses koordinasi itulah yang disebut manajemen karena organisasi yang dibentuk kalau dia tidak terkoordinir maka dia tidak akan optimal nah supaya organisasi itu bisa optimal mencapai tujuan maka ada proses koordinasi proses koordinasi ini adalah unsur adalah manajemen manajemen punya unsur mulai dari manusianya sumber daya keuangan bahan mesin metode kemudian juga public relation humus atau marketing nah ini manajemen manajemen ini berfungsi untuk pengambilan kebijakan kebijaksanaan untuk apa diwujudkan dalam koordinasi disini perlu adanya seorang pemimpin atau leader agar terjadi koordinasi dan sinkronisasi gitu ya nah sekarang administrasi sebagai ketika kita berbicara adanya tujuan bersama ingat organisasi manajemen itu adalah sarana dari administrasi organisasi terbentuk karena ada tujuan bersama tujuan bersama sebagai organisasi itu dapat dicapai dengan kepemimpinan yang efektif untuk dalam hal manajemen manajemen apa manajemen organisasi nah organisasi dengan administrasi itu ya pada prinsipnya administrasi ini adalah aktivitas pada tiap tingkatan yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan sehingga administrasi itu memang kegiatan yang paling kelihatan kelihatan di luar ada hal-hal yang dikerjakan mungkin buat laporan atau apa segala macam jadi hubungannya seperti itu ya sampai disini ada yang mau ditanyakan silahkan dulu ngantuk kalau ngantuk minum kopi tanya pak boleh silahkan siapa ini andi dari mana dari mana nyalain kamera dong dari kampung tondoh tempatan menurbulan ya silahkan pertanyaannya organisasi kompleks ini apa dari pemerintahan daerah pak atau ada yang lain oke bagus pertanyaannya saya menyebutkan organisasi kompleks itu salah satu contohnya adalah pemerintahan daerah karena apa itu yang paling sering dikritisi biasanya ketika ada permasalahan itu yang paling gampang kritisi tapi orang banyak yang tidak sadar bahwa pemerintahan daerah itu sulit organisasi yang raksasa isinya besar dan terlalu banyak hal yang dipikirkan nah kalau di swasta organisasi kompleks itu juga ada perusahaan multinasional contohnya kemudian perusahaan waralaba makanan minuman itu organisasinya kompleks juga walaupun mungkin apa yang dihasilkan itu apa yang dihasilkan itu sifatnya sederhana contoh Toyota Toyota itu Anda tahu semua ya Toyota Toyota itu produsen kendaraan kompleks dia merupakan sebuah perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang kompleks ada di seluruh dunia dan menjadi patokan nanti kita akan belajar organisasi dari budaya organisasi Jepang itu ada istilah dari Toyota Way just in time nah itu bentuk dari sebuah cara manajemen untuk organisasi kompleks perhatikan baik-baik bahwa Toyota itu merupakan produsen kendaraan tapi teknologi yang dia miliki itu menyatukan berbagai teknologi yang ada contoh logam dia tidak bikin sendiri dia perlu bekerja sama untuk pengadaan logamnya dari perusahaan lain ban juga dia tidak produksi sendiri ban karetnya itu tidak ban luar itu dia tidak produksi sendiri dan seterusnya menghimpun itu semua supaya bisa menghasilkan produk dengan tepat waktu itu juga termasuk bagian dari organisasi kompleks jadi organisasi kompleks itu kita balikkan lagi ke yang ini disini ada berbagai macam tipe saya balik jadi pertanyaannya bagus sekali itu nah ini bentar bentar ini komputer saya seperti sudah agak lelah panas sekali nah ini organisasi itu kalau saya tadi ya nyebut pemerintahan daerah berdasarkan teori klasik itu sebagai suatu wujud tapi ada yang teori sistem sebagai suatu proses ya toyota toyota tadi dengan just in time nya jit nya itu sesuatu yang kompleks dan tidak semua orang bis sampai saat ini itu tidak ada toyota itu tidak punya gudang bapak ibu tidak punya gudang untuk dalam proses manufaksinya dia tidak pabrikannya itu dia tidak nyetok tidak nyetok ban tidak nyetok logang tidak nyetok cet semuanya itu berjalan dalam satu rangkaian jadi akurasi waktunya itu kuat sekali nah itu masuk dalam sistem sebagai suatu proses nah nanti kita akan belajar itu kalau gak salah itu di minggu ke-2 atau minggu ke-3 atau minggu modul ke-3 atau modul ke-4 nanti akan saya sampaikan tapi itu gambaran saja bahwa struktur organisasi kompleks tidak melulu untuk pemerintahan daerah ini contoh saja gitu ya contoh saja bu siapa tadi namanya pikun oke ya jadi ada banyak ada banyak paradigma untuk menentukan kompleks itu bisa dari wujudnya besar nah itu besar karena itu maka bisa dibilang kalau wujud organisasi itu besar perlu koordinasi yang skemanya kompleks maka itu berdasarkan teori klasik saya ambil contohnya pemerintah daerah tapi kalau sistem kompleks seperti kayak just in time-nya Toyota suatu proses maka ini organisasi dengan teori sistem ini kompleks dari aspek sistem kerjanya kemudian dari sisi wujud kerjasama orang-orang atau sekelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan nah ini bisa berupa seperti organisasi nirlaba yang ada di dunia gitu ya kerjasama orang-orang atau sekelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan terus saya ambil gampangannya palang merah dunia atau yang ada di palang merah Indonesia yang ada di tiap negara ini kan kerjasama orang-orang atas sekelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk ketersediaan pasokan darah berdasarkan golongannya nah ini juga dari segi wujud itu juga organisasi yang tidak mudah gitu ya palang merah Indonesia itu tidak mudah ada di tiap kabupaten kota di tiap provinsi nah ini juga kerjasama yang ini masuk dalam organisasi kompleks juga gitu ya dan dia bekerjasama bukan hanya sebagai organisasi mirlaba tapi juga ada di melekat juga nempel direngkap jabatan juga dengan orang-orang pemerintahan swasta dan seterusnya ini kompleks juga dari sisi struktur dari sisi wujudnya jadi ada ragamnya banyak ini hanya contoh gitu ya mudah-mudahan bisa menjawab nanti kita akan bahas mendalam ada yang mau ditanggapi lagi silahkan oke sumber sumber keabsahan tolak ukur dan kiblat dari penyelesaian masalah ini tujuan organisasi nah dari patokan pedoman yang utama itu tadi maka ada manajemen dari sasaran sasaran ini diambil dari objektif itu sasaran bahasa indonesianya nah manajemen ketika kita tujuan organisasi itu berhasil kita turunkan dari tujuan akhir menuju ke tujuan strategik menuju ke tujuan operasional itu baru kita dapat yang namanya sasaran ketika kita masuk ke sasaran maka kita baru berbicara lingkup manajemen nah disini kita rumuskan dulu sasarannya baru lakukan perencanaan tindakan baru dilakukan pengawasan baru setelah itu kita melakukan evaluasi berkala nah baru dikonekkan lagi capaian yang ada itu tadi dengan sasarannya jadi ini siklus gitu ya berkelanjutan terus-menerus gitu kayak tidak pernah berhenti manajemen itu tidak pernah berhenti selalu ada masalah baru sampai disini manajemen organisasi sudah saya jelaskan saya akan masuk ke administrasi dan masih ada waktu saya sudah habis ya betul ya waktu sudah habis ya eh belum ya sampai jam tiga ya ya sampai jam tiga ya masih ada satu jam kurang lebih satu jam ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada saya lanjut Bapak Ibu administrasi dengan ilmu politik dulu dianggap sebagai satu kesatuan paradigma pertama di era ini ada di modul anda fungsi negara itu dulu berkaitan dengan politik nah politik itu melaksanakan pembuatan kebijakan yang merupakan kendak negara nah kemudian mulailah digeser bahwa administrasi itu beda dengan politik administrasi itu politik menetapkan apa yang ingin dicapai kebijakan cara mencapainya itu menggunakan ilmu administrasi nah di era ini tadi maka dikritisi nih bahwa politik dan administrasi itu tidak bisa dipisahkan karena administrasi negara juga yang membantu pengkajian kebijakan bahkan turut merumuskan maka sekarang di era paradigma 2 TWW lobby ini nama tokoh itu membagi bahwa administrasi itu bisa dijelaskan secara ilmiah dengan fokus yang bisa menerapkan beberapa prinsip lokasinya adalah di organisasi pemerintahan terbatas di situ lalu ada prinsipnya yaitu ada planning organizing staffing directing coordinating reporting dan budgeting apa itu ya di perencanaan pengorganisasian penempatan tenaga kerja staffing ya staff melakukan direksi pemberian arahan mengkoordinasikan kemudian melakukan reporting penganggaran tapi hal ini juga ditentang gitu ya ditentang bahwa implementasi prinsip administrasi tadi itu tidak harmonis gitu ini administrasi ini tadi ternyata tidak cuman berbicara antara empat faktor prinsip empat prinsip ini saja gitu karena dalam hirarki organisasi itu ada struktural dan fungsional struktural punya rantai komando namun fungsional punya keahlian nah keahlian ini kadang tidak bisa dimiliki oleh pimpinan yang sifatnya tinggi nah sehingga ada yang sifatnya fungsional sehingga diarahkan bahwa negara ini sebagai black box gitu ya negara itu memproses input yang ada untuk menghasilkan sebuah keluaran maka para ahli tidak setuju ilmu administrasi dan politik dipisahkan maka akhirnya ilmu administrasi tetap di bawah ilmu politik nah tapi tidak berhenti di situ tahun 62an ilmu administrasi negara tidak lagi dimasukkan sebagai sub bidangnya tidak cocok nih administrasi negara itu adalah bagian kecil dari ilmu politik para administrasi ahli administrasi itu memandang bahwa administrasi ini memang masuk dalam rumpun kelompok ilmu sosial tapi sudah waktunya otonom berdiri sendiri nah maka di tahun 60an itu ada fokusnya muncul tren pengembangan organisasi bahwa ada aspek dari psikologi sosial demokrasi birokrasi di sektor publik maupun swasta gitu ya jadi tahun 1996 sampai dengan 1970 ini administrasi negara ini diperjuangkan sebagai ilmu administrasi dengan fokusnya adalah pengembangan organisasi gimana caranya supaya organisasi itu semakin optimal kemudian melengkapi ya ilmu administrasi ini administrasi negara itu dibuat sebagai pelengkap dari ilmu administrasi tidak bisa dipisahkan kemudian adanya karakteristik ilmu pengetahuan dalam ilmu administrasi negara maka dikukuhkanlah pada tahun 70-an administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara ilmu administrasi negara tidak dipandang lagi sebagai bagian dari ilmu administrasi maupun ilmu politik bukan sub nya lagi tapi juga sudah membahas bagaimana bertindak bagaimana teori organisasi dan ilmu manajemen pengaruhnya fokus dan lokusnya terpisah fokusnya teori organisasi dan ilmu manajemen lokusnya adalah kepentingan publik kesejahteraan publik maka administrasi di era zaman itu adalah proses kegiatan penyelenggarian dilakukan oleh seorang administrator secara teratur kemudian diatur teratur dan diatur inilah manajemen melalui apa manajemen perencanaan pelaksanaan pengawasan untuk apa untuk mencapai tujuan tujuan ini adalah organisasi jadi disinilah kaitannya administrasi dengan organisasi dengan manajemen organisasi pasti punya tujuan itu menjadi tujuan akhir yang telah ditetapkan manajemen adalah aktivitas teratur dan diatur melalui perencanaan pelaksanaan dan pengawasan ini manajemen konkretnya proses kegiatan hari-hari penyelenggaraan dilaksanakan oleh administrator itulah administrasi maka inilah hubungan antara administrasi dengan manajemen gitu oke itu berikutnya sudah saya rangkum nanti tinggal dibaca sendiri videonya nanti ini juga boleh diputar berulang kali nanti ruang lingkupnya dari poin A sampai dengan B C D E GH IJK ini kita akan belajar selama 8 minggu ke depan gitu ada yang mau ditanyakan tidak ada silakan silakan kalau ada yang mau bertanya kalau tidak ada yang mau ditanyakan saya ini masih ada waktu 26 menit oke kita masuk ke study case ya orang sakit pergi ke dokter ada enggak disini organisasi manajemen dan administrasinya silakan siapa yang mau menyebutkan aspek administrasi apa atau organisasinya apa dulu organisasinya halo ini mengkhawatirkan diam-diam apakah ngerti organisasi ya silakan organisasinya rumah sakit ini 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 gayus nyalain kameranya biar teman-temannya lihat mahasiswa teladan tapi benar nih organisasinya adalah rumah sakit ya betul ya betul RS ya organisasinya rumah sakit betul kemudian manajemennya organisasinya manajemennya apa apakah dokter manajemennya nah manajemennya apa manajemennya kepala rumah sakit ya benar kepala rumah sakit di dalamnya itu ada instalasi gitu ya di tiap instalasi ada baik instalasi rawat inap gawat darurat poliklinik nah itu ada dokternya di situ gitu ya ada tenaga admin tenaga yang mengawal apa melaksana menangani menangani registrasinya ya pendaftaran penyakit kemudian ada yang mengatur lalu lintas menunggu panggilan baru masuk ke konsultasi dengan dokter keluarlah resep obat nah itu yang saya sebutkan itu adalah proses itu masuk dalam manajemen dalam penyelesaian tugas yang kecil-kecil ini tadi ya registrasi berobat nunggu panggilan konsultasi dengan dokter resep obat itu keluar dokumen-dokumen dan ada administratornya masing-masing gitu nah disitulah administrasinya jadi administrasi itu administrator itu ada di tiap tingkatan ada tingkatan yang pertama di pendaftaran pasiennya itu ada ada disitu administratornya yang mengurus antrian panggilan itu ada pengadministrasinya baru ketika masuk ke dalam dokter itu dokter pun juga punya administrasi ada kartu pasiennya disitu nah berudian obat pengadministrasian resepnya apa segala macam ada administrasinya jadi administrasi itu ada di tiap level manajemen nah jadi gampangannya begitu dari studi kasus ini mudah-mudahan ini ini organisasi yang kita temui sehari-hari simple semoga itu bisa menjelaskan ya terkait dengan studi kasusnya nah dari penjelasan studi kasus ini ada yang mau ditanyakan gak kalau gak ada ya perhatikan bahwa administrasi itu menunjang organisasi dimana organisasi itu ada manajemen di tiap tahapannya di tiap tahapan manajemen itu tadi inti dari permasalah apa inti dari sebuah organisasi manajemen core of the core intinya ini itu adalah leadership atau kepemimpinan makanya di modul 9 itu nanti saya lupa modul 9 atau modul 8 kepemimpinan yang baik good leadership itu menjadi satu modul sendiri tapi paling tidak kita bisa membahas membahami bahwa dari contoh-contoh yang ada dari paparan yang sudah disampaikan administrasi organisasi dan manajemen itu tadi bermuara intinya ada pada kepemimpinan dan administrasi maupun organisasi dan manajemen itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain lalu administrasi ini tadi itu juga ternyata punya sejarah lika-liku sebagai sebuah ilmu ternyata dia ini dulu berdasar dari ilmu politik gitu ya tapi peranahan dipisahkan jadi administrasi sekarang sifatnya sudah lebih luas bukan hanya sekedar dari yang ada disampaikan sebatas ilmu administrasi ilmu politik negara bukan baik demikian yang bisa saya sampaikan mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan ada kalau tidak ada nanti demikian saya akhiri semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat kalau ada kata-kata yang menyinggung tolong jangan dimasukkan di hati itu memang gayanya saya selengean gitu ya kadang gak nyambung kadang memang sengaja terlalu banyak bergurau mungkin akan menyakitin hati bapak ibu sekalian itu tolong dimaafkan wajib diampuni lah karena kita sebagai manusia harus saling mengampuni satu sama lainnya kemudian kalau bermanfaat ya mohon itu disimpan baik-baik diaplikasikan diterapkan dan semoga apa yang saya sampaikan ini menunjang mata kuliah anda berikut-berikutnya menunjang pebelajaran kita di sesi yang berikut-berikutnya juga tentunya dan menunjang pekerjaan anda sehari-hari akhir kata saya tutup dengan mengucapkan syukur dan salam wabila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo budaya salam kebajikan shalom dan salam sejahtera untuk kita semua tetap semangat tetap sehat di masa pandemi ya selamat belajar tetap jaga 5M dan tetap semangat terima kasih teman-teman saya akhiri terima kasih